Abu Simbel Kuil Abu Simbel yang indah di Mesir ini terletak di Nubia, Selatan Mesir. Kuil ini dibangun sekitar tahun 1250 sebelum masehi. Kuil ini dibangun untuk memperingati pertempuran kadeh seserta memberi penghormatan kepada Ratu Navertari yang merupakan istri Firaun atau Ramses II. Di masa modern, kuil raksasa ini terancam tenggelam karena naiknya air Sungai Nil setelah pembangunan waduk tinggi. Dan pada tahun 1959, pemerintah Mesir dan UNESCO memindahkan kuil kuno berusia 3300 tahun ini agar tidak tenggelam. Nah, makin penasaran dengan kelanjutannya? Mari simak dan jangan skip video ini sampai selesai. Kuil Abu Simbel ini awalnya terletak di sepanjang Sungai Nil dan diukir dari batuan pegunungan yang kokoh. Dibuat atas tugas dari Ramses II atau Firaun III dari dinasti ke-19 Mesir yang sering dianggap sebagai Firaun terbesar dan paling kuat dari kerajaan baru. Selama masa pemerintahannya, Ramses II membangun banyak kuil di seluruh Mesir dan Nubia untuk membuat orang-orang Nubia terkesan atas keperkasaan orang Mesir. Yang paling terkenal adalah kuil-kuil di dekat desa modern Abu Simbel. Lalu pada abad ke-20, pemerintah Mesir merencanakan bendungan baru melintasi Sungai Nil sekitar 230 km dihulu dari tempat patung kolosal Ramses. Dengan panjang 4 km dan tinggi 110 m, bendungan tinggi Aswan yang baru akan menjadi bendungan tanggul terbesar kala itu. Mesir membutuhkannya karena bendungan sebelumnya terbukti tidak mampu mengendalikan banjir tahunan Sungai Nil. Bendungan baru tidak hanya akan memungkinkan Mesir untuk menjinakkan Sungai, tetapi waduk yang dibuat akan membantu mempertahankan lahan pertanian dan orang-orang di wilayah itu selama periode kekeringan. Namun waduk sepanjang 5.250 km persegi bernama Danau Nasir itu akan mengancam keberadaan kuil-kuil Abu Simbel yang telah berusia 3.300 tahun. Secara histori dan budaya, kuil-kuil itu terlalu penting untuk dibiarkan musnah. Sekitar tahun 600 sebelum masehi, kuil Abu Simbel mulai ditinggalkan orang. Kuil ini pun mulai tertutup pasir dan menghilang. Untungnya, karena terletak di lokasi yang amat kering dan hampir tidak pernah mendapat hujan besar, bentuk kuil ini tidak berubah sama sekali. Kuil ini ditemukan kembali oleh seorang penjelajah bernama Johan Ludwig Burkhardt pada tahun 1812. Sayangnya, ketika memasuki dunia modern, kuil ini justru terancam bencana. Danau Nasr, yang merupakan waduk dari bendungan Aswan, dapat menyebabkan banjir di kuil ini. Jadi pada tahun 1959, pemerintah Mesir mendekati UNESCO untuk meminta bantuan. Menyadari keseriusan masalah tersebut, UNESCO memulai upaya penjelamatan internasional kolaboratif untuk pertama kalinya. Proyek pengalangan dana internasional diluncurkan pada tahun 1960 untuk mengumpulkan dukungan Mesir menyelenggarakan pameran perjalanan beberapa benda dari makam Tutankhamun. Pameran Tutankhamun Treasure ditampilkan di seluruh Amerika Utara, Inggris, Perancis-Jerman, Rusia, dan Jepang. Uang yang dihasilkan tidak hanya mampu membantu proyek Abu Simbel, tetapi banyak kampanye UNESCO pada masa depan. Banyak ide tentang cara menyelamatkan baik suci diusulkan. Dengan berbagai pertimbangan diputuskanlah untuk memotong batu menjadi potongan-potongan kecil, memindahkannya, serta menyusunya kembali seperti blok Lego. Pekerjaan dimulai pada November pada tahun 1963. Geri gaji tangan dan kabel baja digunakan untuk memotong situs tersebut agar saat disatukan kembali tidak terlihat bekas belahannya. Kuil yang besar menghasilkan 807 blok dan yang kecil 235 blok. Setelah dipotong, setiap blok dilapisi pelindung agar tidak letak selama transportasi. Situs baru terletak sekitar 200 meter lebih jauh ke pedalaman dan 65 meter lebih tinggi. Sebelum penyusunan kembali dimulai, sebuah bukit artifisial dibuat menggunakan sekitar 330 ribu meter kubik batu untuk menyerupai bukit berbatu alami di mana kuil-kuil berdiri di situs aslinya. Kemudian blok-blok itu disatukan kembali dengan presisi ekstrim, diamankan satu sama lain dengan bar penguat dan sendi yang diisi dengan bahan buatan. Semua proses pemindahan kuil abu simpel itu selesai pada tahun 1968. Penyelesaian proyek yang begitu besar dan kompleks membantu UNESCO menyadari bahwa mampu melakukan tiga hal utama. Pertama, menyatukan keahlian terbaik yang ditawarkan dunia. Kedua, mengamankan kerjasama internasional anggotanya. Ketiga, memastikan tanggung jawab komunitas internasional untuk menyatukan pendanaan dan dukungan yang akan membantu warisan dunia secara keseluruhan. Lokasi situs ini dianggap suci bagi Hathor jauh sebelum kuil dibangun di sana dan diperkirakan dipilih dengan cermat oleh Ramses karena alasan ini. Di kedua kuil tersebut, Ramses diakui sebagai dewa di antara dewa-dewa lainnya dan pilihannya terhadap lokasi yang sudah suci akan memperkuat kesan ini di kalangan masyarakat. Candi-candi tersebut juga disejajarkan dengan timur sehingga dua kali setahun pada tanggal 21 Februari dan tanggal 21 Oktober matahari menyinari langsung ke dalam tempat suci kuil agung untuk menerangi patung Ramses dan Amun. Tanggal tersebut diperkirakan bertepatan dengan ulang tahun dan penobatan Ramses. Pejajaran bangunan suci dengan terbit atau terbenamnya matahari atau dengan posisi matahari pada titik balik matahari adalah hal yang umum di seluruh dunia kuno tetapi tempat suci kuil agung berbeda. Dari situs lain tersebut patung dewa-abtah yang berdiri di antara yang lain diposisikan secara hati-hati agar tidak pernah menjala setiap saat. Karena tak dikaitkan dengan dunia bawah tanah Mesir citranya disimpan dalam kegelapan abadi. Hari ini di Abu Simbel Temple tetap menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dari seluruh dunia. Mereka dapat mengagumi arsitektur megah relief indah dan lukisan dinding yang terawat dengan baik yang menceritakan kisah-kisah mitologis dan sejarah Mesir kuno. Pengunjung juga dapat menghayati keajaiban astronomi yang terjadi saat sinar matahari masuk ke dalam kuil utama pada tanggal 21 Februari maupun 21 Oktober setiap tahun.